Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Badan Diklat merilis aplikasi Rumah Kompetensi PNS atau disingkat RUKO PNS. Sistem informasi perencanaan pengembangan dan pendataan kompetensi PNS tersebut diresmikan oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibi bertempat di Aula Badan Diklat, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bonebulango. Kepala Badan Diklat Pemprov Gorontalo Sofian Ibrahim menjelaskan aplikasi RUKO PNS yang bisa diakses di rukopns.gorontaloprof.go.id itu merupakan upaya pengintegrasian pelaksanaan kompetensi yang diikuti oleh PNS di lingkungan Pemprov Gorontalo. Ia berharap setiap PNS yang tersebar di semua OPD dapat dipetakan kompetensi bidangnya, direncanakan pengembangannya, serta dapat menghasilkan profil PNS untuk kepentingan pengembangan karir ke depan. Gubernur Gorontalo Rusli Habibi meminta Badan Diklat serius mengawal pelaksanaan proyek perubahan yang dilakukan PNS setiap mengikuti Diklat. Menurutnya banyak PNS yang mengikuti Diklat dan menghasilkan proyek perubahan, namun kurang dirasakan manfaatnya. Badan Diklat juga diminta fokus untuk meningkatkan kapasitas diri setiap PNS yang ia pimpin. Perlu ada inovasi dan kreativitas dengan mengedepankan aplikasi digital di era revolusi industri 4.0. Jadi kalau kita termasuk ASN tidak ikut berkembang, tidak mengetujuan zaman ini akan tertidak. Contohnya sekarang, saya tak bisa menjanjian dengan bahwa merupakan pengembangan sektor petangnya. Di era milenial sekarang, anak-anak kita sekarang, tidak maulai pesawat, tidak maulai kebun, tidak maulai perusahaan terbuka. Rasulih berharap pengembangan TIK yang semakin canggih harus dibarengi dengan SDM yang baik. Ia tidak ingin kecanggihan TIK hanya dimanfaatkan untuk provokasi, berdebat, dan adu domba, terutama dalam hal pemanfaatan media sosial.